Makanan yang sehat, praktis, aman dan halal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama masyarakat kota, dengan pola hidup yang aktif dan dinamis. Salah satu pilihan makanan sehat dan praktis yang paling diminati oleh banyak orang adalah roti. Roti memang merupakan sebuah pilihan tepat, baik untuk menu sarapan di pagi hari, ataupun sebagai pengganti sementara makanan utama di sela kesibukan. Selain karena penyiapannya yang praktis, roti juga kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi. Tak heran jika roti sangat digemari seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan salah satu perusahaan roti terbesar di Indonesia yang mulai dikembangkan sejak tahun 1995 dan diresmikan pada tanggal 10 Maret tahun 1997. Mengkampanyekan roti yang halal, healthy, dan hygienic, PT Nippon Indosari Korpindo sukses meraih kepercayaan masyarakat dan berdagang andalannya yaitu sari roti hadir dalam berbagai rasa, seperti coklat, stroberi, serikaya, dan rasa-rasa lain yang akan terus dikembangkan sari roti untuk kepuasan konsumen. Perencanaan, pelaksanaan proses produksi secara keseluruhan maupun operator yang bekerja berpedoman pada standar GMP dan HASAP atau keamanan pangan yang pelaksanaannya dimonitor dalam suatu sistem pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat. Seluruh proses produksi sari roti dilakukan dengan menggunakan mesin yang modern dengan memperhatikan syarat-syarat pembuatan roti yang baik, aman, dan berkualitas sesuai dengan peraturan pangan yang berlaku. Sari roti juga menerapkan sistem jaminan halal yang memastikan bahwa seluruh bahan dan proses produksi tidak menggunakan yang tidak diizinkan dalam agama Islam dan memenuhi persyaratan halal. Hal ini didukung dengan diperolehnya sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kandungan gizi produk juga diperhitungkan dalam pencanaan komposisi bahan yang digunakan agar dapat menghasilkan produk yang menyehatkan. Tahapan-tahapan proses produksi dijalankan melalui sistem quality assurance yang ketat. Tahapan awal dimulai dengan proses sponge mixing atau pengadukan adonan pertama. Pada proses sponge mixing, bahan baku utama berupa terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur rata. Adonan ini selanjutnya siap dikembangkan dalam ruang fermentasi. Proses fermentasi atau peragian dilakukan agar adonan tadi memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 jam pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang telah diatur agar proses fermentasi dapat menghasilkan adonan yang berkualitas. Lalu adonan diaduk kembali dalam proses dove mixing atau proses pengadukan kedua. Dalam proses ini, adonan akan ditambahkan gula dan margarin. Adonan kembali dicampur dan diaduk menjadi satu hingga memberikan tekstur terbaik, cita rasa, dan aroma yang lezat. Selanjutnya, adonan roti ini akan dibagi atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan standar berat yang telah ditetapkan melalui proses dividing atau proses pemotongan adonan dan dilanjutkan dengan proses rounding atau proses pembulatan adonan. Semua proses ini dikerjakan secara higienis menggunakan peralatan mekanis. Proses berikutnya adalah pressing atau pemipihan adonan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori roti yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam. Dilanjutkan dengan proses panning, yaitu penempatan adonan roti dalam cetakan atau loyang untuk diproses dalam proses selanjutnya yaitu final fermentation. Proses final proofing berlangsung selama satu jam pada ruang khusus yang memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang terkontrol sehingga adonan mengembang secara sempurna dengan tekstur terbaik dan aroma harum yang khas menghasilkan adonan roti yang siap dipanggang. Tibalah saat akhir pada proses produksi yaitu pemanggangan atau baking. Adonan-adonan roti yang telah memenuhi standar volume ini selanjutnya akan dipanggang dalam oven raksasa selama 10 hingga 30 menit di mana roti-roti ini akan berjalan sepanjang 12 meter di atas konveyor. Setiap roti yang sudah matang, diperiksa kualitasnya secara ketat untuk memastikan hanya roti yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang dapat dipasarkan. Setelah proses pemanggangan, roti akan didinginkan pada cooling tower. Proses yang disebut cooling atau pendinginan ini bertujuan untuk menguatkan kandungan air dari dalam roti agar kemasan roti tidak berembun saat dikemas dan mencegah roti tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahapan proses pengolahan, roti pun siap untuk dikemas dalam proses packaging atau pengemasan. Khusus untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus menggunakan quick block sebagai pengikat kemasan roti sehingga memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup kemasan dengan tetap menjaga kesegaran roti. Pada setiap kemasan juga dicantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa yang memudahkan konsumen memilih roti dengan kualitas terbaik. Untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, roti yang telah dikemas harus selalu melewati mesin metal detektor. Mesin detektor logam akan berbunyi jika mendeteksi adanya logam dan secara otomatis akan membuang roti tersebut sehingga roti yang terkontaminasi tidak akan sampai keluar dari area pabrik dan sampai ke tangan konsumen. Sejak awal hingga akhir proses produksi, sari roti sangat menjaga dan mengutamakan mutu. Hasilnya adalah produk roti berkualitas tinggi yang halal, healthy, dan hygienic yang siap disalurkan ke berbagai kota di Indonesia. Untuk tetap menjaga kualitas dan kesegaran roti sari roti, armada distribusi sari roti siap bekerja keras dari dini hari hingga larut malam. Menjamin konsumen selalu mendapatkan roti sari roti dalam kondisi segar dan mudah diperoleh di mana-mana, baik di supermarket, minimarket, hingga ke pedagang keliling. Sari roti akan terus mengkampanyekan sari roti sebagai roti yang halal, healthy, dan hygienic. Dan demi memenuhi kebutuhan konsumen, berbagai varian rasa terus dikembangkan oleh sari roti. Hal-hal inilah yang membedakan sari roti dengan produk yang lain dan tentu menjadi nilai tambah di mata konsumen. Namun sari roti tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanannya demi kepuasan para konsumen yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepada sari roti. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada sari roti. Sari roti, roti, sari roti.